Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Amafan Cooking Di video kali ini aku mau bagiin resep bolu kukus gula merah atau gula aren Ini rasanya enak banget, cara buatnya juga mudah tinggal diaduk-aduk aja tanpa menggunakan mixer Hasilnya juga cantik ya teman-teman, cocok banget dijadiin teman ngeteh atau ngopi Yuk langsung aja kita ke cara membuat Langkah pertama disini aku mau masak dulu gula arennya sebanyak 125 gram Tambahkan air 250 mili dan satu lembar daun pandan Ini dimasak sampai gula aren atau gula merahnya ini cukup larut aja, nggak usah sampai mendidih Selanjutnya larutan gulanya ini kita saring dan biarkan sampai dingin baru bisa digunakan ya Untuk bahan keringnya aku pakai 250 gram tepung terigu 25 gram tepung maizena, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok makan atau 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda dan semua bahannya diaduk sampai tercampur rata Kalau udah siapkan wadah pecahkan 1 butir telur Ini aku kocok dulu sampai agak berbusa seperti ini Kemudian masukkan gula aren yang udah kita masak tadi, ini udah dingin ya teman-teman Aduk kembali Selanjutnya masukkan bahan kering yang sudah kita siapkan tadi Nah ini sambil diayak biar nggak ada bahan yang bergerindil Kalau udah tinggal diaduk aja sampai adonannya ini benar-benar tercampur rata Juga tekstur adonannya halus licin ya teman-teman Nggak ada lagi tepung yang bergerindil Nah seperti ini Untuk yang terakhir tambahkan 75 gram margarin cair Dan aduk kembali sampai margarinnya ini benar-benar tercampur ke dalam adonan Ini udah cukup, selanjutnya tinggal kita masukkan aja ke dalam cetakan Dan ini aku siapkan cetakannya Sebelumnya aku oles menggunakan sedikit minyak ya Kita tuangkan adonannya Sampai 3 per 4 cetakan aja Nggak usah sampai penuh karena nanti Kuenya akan mengembang ya teman-teman Nah ini tinggal dikukus Untuk panci kukusan udah aku panaskan sebelumnya Kukus kurang lebih 20 menit Dan ini setelah 20 menit Kuenya udah mateng tinggal diangkat aja Lalu keluarkan dari cetakannya Ini aromanya wangi banget Karena aku pakai gula aren ya teman-teman Dan warna kuenya juga cantik Jadi pilih gula merah atau gula aren yang warnanya pekat ya teman-teman Nah ini dia hasilnya Langsung aja sekarang kita cobain dari dekat Seperti ini teman-teman tampilannya Ketika dibela untuk tekstur dalamnya Halus tapi agak padat ya Ini rasanya enak Cocok banget buat teman ngeteh Ataupun untuk teman ngopi Rekomen buat dicobain Karena cara buatnya sangat mudah Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum